Hai apa kabar kita bikin mie ayam ala abang-abang yuk Nah buat bahan-bahannya disini aku pakai ayam filet, bawang mirah, bawang putih, kunyit, jahe, kemiri, daun selam, serai, daun bawang, air, minyak goreng, kalung, keca, gula pasir, saus tiram, garam, dan kecap Nah pertama-tama kita haluskan dulu bumbunya Ini aku pakai chopper, kalau kalian nggak punya chopper bisa digulok sampai halus ya Lalu aku tambahkan minyak goreng supaya lebih mudah dalam proses men-choppernya Nah hasilnya kurang lebih seperti ini ya Kita panaskan wajan lalu beri sedikit minyak goreng Kemudian tumis bumbu halus tadi sampai harum Jangan lupa masukkan daun salam dan serai Setelah bumbunya harum dan terlihat matang lanjutkan masukkan ayam filet Berhubung aku filet sendiri, dagingnya aku juga masukkan tulang-tulang ayamnya juga Kalau ini sesuai selera aja ya Kalau kalian mau pul daging juga pasti enak banget ya Atau kalian mau tambah jamur juga itu bisa banget Lanjut kita aduk rata lalu beri air secukupnya Lanjut aku iris-iris dulu bawang daun Kemudian kita masukkan Kemudian kita tambahkan kecap manis Lalu saus tiram Merica Garam Kaldu bubuk Dan gula pasir Aduk rata Jangan lupa tes rasa ya Kemudian masak ayamnya sampai matang dan airnya menyusut Nah udah jadi ayam kecap buat topping mie ayamnya Lanjut kita ke step berikutnya Nah ini dia ayam buat toppingnya yang tadi kita masak Lanjut ada mie telur Sawi Kerupuk pangsit Saus sambal Dan sambal cabai Lanjut kita didihkan air secukupnya Beri sedikit minyak Setelah mendidih kita masukkan mie nya Lanjut sawi Lalu kita masak sebentar aja ya Kurang lebih 1 menit Jangan terlalu lembek Setelah mie nya matang Kita angkat Lalu tiriskan Kita tata di mangkuk Lalu beri topping ayam kecap tadi Lalu tiriskan lanjut kerupuk pangsit irisan daun bawahan nah ini nih yang gak boleh ketinggalan kalau kalian makan mie ayam saus sambal merah ini pokoknya ini jadi bikin mie ayamnya enak mantep deh pokoknya yuk coba juga buat di rumah yang udah ricook bisa tag at eriskamarinda dan dapurmarinda di instagram jangan lupa like komen dan subscribe bye bye selamat mencoba